Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Jamber Kita lanjutkan lagi IPS untuk kelas 7 Dalam bab apa? Nah kita lihat Ini adalah playlistnya Dengan menggunakan playlist Pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut Kita pada bab 3 Aktivitas manusia dalam memenuhi Kebutuhan Sekarang berarti video bagian yang ke 37 Ya oke Kita langsung saja bahas Oh ya Untuk mendapatkan playlist ini Linknya ada di bawah Di kolom deskripsi ya Oke kita bahas sekarang Dalam Tindakan kita Kita ada motif Ada prinsip Tindakan apa? Tindakan ekonomi Yaitu tindakan memenuhi kebutuhan kita Ada motif Ada prinsipnya itu yang akan kita bahas Seperti ini Wah penjual ini adalah pabrik tahu Ya ini pabrik tahu Walaupun harga kedilis semakin mahal Mereka tetap Bekerja Ya Tentu saja menyesuaikan harganya Kemendikbud 2015 Beberapa pekerja di home industry Home itu rumah Industri itu ya industri Industri rumahan Ini ya Industri kecil Perhatikan gambar ini ya Apa yang mendorong tindakan ekonomi mereka? Nah Sekali lagi Membuat tahu Membuat tempe Mengajar Itu adalah tindakan ekonomi Ya Apa yang mendorongnya? Ayo selidiki faktor yang mendasari manusia melakukan kegiatan Tindakan mereka didorong oleh kekuatan yang ada pada diri mereka Jadi dorongan ada dari dalam ya Kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan disebut motif Ya Jadi Kata kunci dari motif adalah Dorongan Ya Kekuatan yang ada di diri manusia Kekuatan di diri manusia untuk melakukan tindakan Ya Motif kekuatan Yang ada di diri manusia untuk melakukan tindakan Ya Atau Boleh kita dengan kata lain ada dorongan untuk melakukan tindakan Dorongan Kekuatan Kekuatan yang mendorong untuk melakukan tindakan Oke Pontif Atau alasan dibalik Kita melakukan sesuatu Ya motif Dalam tindakan ekonomi yang dilakukan manusia Motif disebut Tersebut ya Berasal dari diri sendiri dan Berasal dari luar diri manusia Atau pengaruh dari orang lain Ya Ini kalau Dalam tindakan ekonomis Manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi Ya Dan dapat mencapai kemakmuran Nah Dorongan itu terjadi karena Sebelumnya kita memang ada keinginan untuk mencapai kemakmuran Ya kan Sekaligus kita manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya disebut tindakan ekonomis Jadi ada dorongan atau motif ekonomis ya Untuk melakukan sebuah tindakan ekonomis Nah semua ini Dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin memenuhi kebutuhan Ingin mendapat kejajah-jajah Nah Atau perbuatan ekonomis ya Tujuan dari tindakan ekonomis adalah Tujuan dari tindakan ekonomis adalah Mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan Ya Jadi tujuan dari tindakan ekonomis Mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan Atau Bahasa istilahnya adalah agar Tidak terjadi lebih besar pasak daripada tiang Ya Jadi kita melakukan tindakan ini Ini ingin mendapat untung Nah Untung itu apa? Dalam matematika untung adalah Apa ya? Nilai lebih yang kita dapatkan dari sebuah tindakan ekonomi Untung Tindakan ekonomi manusia dilakukan dalam kegiatan ekonomi Ya Tindakan ekonomi dilakukan setiap orang harus Dengan penuh tanggung jawab Nah ini penting Ya Tindakan ekonomi ini kalau tidak ada tanggung jawab Ya Kita Sebenarnya Secara nature Ya kita dalam tindakan ekonomi itu ingin mendapatkan Untung sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya Nah ini sangat rawan melanggar etika Melanggar kemanusiaan Nah maka penuh tanggung jawab ini perlu digarisbawahi Jangan sampai tindakan ekonomi kita itu akan mencelakakan orang lain Merugikan orang lain Ya seperti Nyetok minyak terlalu banyak Seperti terjadi Sampai sekarang ini ya Jadi Dalam konteks hari ini nyari minyak Susah Ya padahal kita Adalah negara dengan Produksi sawit terbesar di dunia Nah ini Ada pihak-pihak tertentu Oknum-oknum tertentu yang Tidak bertanggung jawab Dengan melakukan tindakan ekonomi Tindakan ekonominya ini sudah Sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Ya kan Prinsip ekonomi ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya Tapi Penuh tanggung jawab ini Ya etika itu harus dijaga juga Kejujuran Santun Nah ini penting Ya kan Jadi Apabila ingin untung Dan terlalu saja Salah satu upayanya adalah Dengan berbuat tidak jujur Nah ya kan Mengurangi timbangan misalnya Dan ini Tidak Secara jangka panjang Juga akan merugikan sebenarnya Pelaku tindakan ekonomi itu Maka Akan ada aturan-aturan Ada etika-etika Ada norma-norma Kegiat ekonomi manusia harus rasional Agar mendapatkan hasil yang maksimal Ya Kegiatan rasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dengan pikiran dan akan Ya segala bentuk Kecurangan Dalam jangka panjang Akhirnya akan merugikan Diri kita sendiri Sudah banyak contohnya Ya Dulu Facebook Ya pernah di Apa ya Pernah dicurigai menjual data-data Para penggunanya Ya Nah ini adalah sebuah Kecurangan kan Akhirnya Mendapat sanksi Nah itu Salah satu Contoh nyata bahwa Kecurangan Walaupun sekarang Tidak diketahui Mungkin suatu saat akan diketahui Dan itu akan Apa ya Membuat Kepercayaan itu akan hilang Di dalam bisnis Kepercayaan ini adalah Mata uang yang paling mahal Ya kan Nah Harus rasional Ya Harus rasional Harus etika Nah ini sebagai contoh Disini adalah Penjual sate Dan disini adalah Sebuah panti asuan Kedua-duanya ini adalah Motif kita melakukan Sebuah tindakan Yang satu ini adalah Motifnya Adalah motif Karena ingin dapat Untung sebesar-besarnya Ingin dapat cuan Ya istilah sekarang Ingin dapat uang Ya Yang disini adalah Karena Kegiatan sosial Ya Mungkin karena ingin Mendapatkan pahala Ya Itu yang paling utama Ya Walaupun ada juga Yang melakukan ini Ingin dipuji orang Sekedar ingin dipuji Ada juga Seperti itu Tapi itu Sangat disayangkan kan Ayo perhatikan Gambar 3.6 Dan 3.7 Dua gambar di atas Menunjukkan Aktivitas yang berbeda Ya Dengan alasan yang berbeda Pula Ya Aktivitas yang ini Jual sate Yang ini adalah Sebuah panti Asuhan Ya Dari gambar di atas Jelas bahwa Setiap orang melakukan Kegiatan selalu Didorong oleh Keinginan untuk Keinginan untuk memperoleh Sesuatu Ya Hanya saja yang diperoleh Pasti beda ya Nah Yang satu ini Uang yang ingin didapatkan Keinginan atau alasan Yang mendorong manusia Ya Keinginan atau alasan Keinginan atau alasan Yang mendorong manusia Untuk melakukan tindakan ekonomi Sebut motif ekonomi Kalau motif sendiri Adalah dorongan Atau kekuatan Yang mendorong kita Kalau motif ekonomi Adalah kegiatan Atau alasan Yang mendorong manusia Melakukan tindakan ekonomi Tinggal nambah Ekonomi Gitu saja ya Jadi Secara singkat Ya Motif adalah dorongan Ya Ekonomi Ya Ekonomi Ya Jadi Ecosnomos ya Aturan rumah tangga Jadi Dorongan yang membuat kita Melakukan kegiatan ekonomi Tindakan manusia Selalu didorong oleh Suatu keinginan Keinginan atau motif Yang mendorong manusia Melakukan kegiatan ekonomi Ada bermacam-macam Nah Motif ekonomi Dapat dibedakan Jadi empat Macam Ya Antara lain Pertama adalah Motif memenuhi kebutuhan Nah Memenuhi kebutuhan itu Kebutuhan dasar manusia Ya Yang dalam hal ini Diwakili oleh Uang Ya kan Motif untuk memenuhi kebutuhan Motif paling penting Mendorong manusia Melakukan tindakan ekonomi Yaitu Ingin memenuhi kebutuhan Untuk mencapai kemakmuran Ya Mencapai kemakmuran Setiap aktivitas Yang dilakukan manusia Diharapkan dapat Memperoleh penghasilan Penghasilan itulah Yang digunakan Untuk memenuhi kebutuhan Ya Apabila penghasilan Tidak mencukupi Maka Berusaha mendapatkan Penghasilan tambahan Dengan melakukan Kegiatan ekonomi lainnya Sebagai contoh Seperti yang tidak pada gambar Ya Nah Seorang berdekat sayur Keliling dengan tujuan Membantu mendapatkan Tambahan penghasilan Suaminya yang bekerja Sebagai buru pabrik Atau pengajar Di sekolah pagi Malamnya memberi les Ya Itu adalah Penghasilan tambahan Yang penting Halal Ya kan Yang penting Tidak melanggar hukum Tidak masalah Itu Semua pekerjaan itu Adalah Mulia Ya Banyak sekali Seorang aparat Seperti polisi Ya Sepulang kerja Dagang Misalnya di rumah Itu Luar biasa Jadi Apa ya Kegiatan-kegiatan ekonomi Yang positif Yang motifnya Adalah memenuhi Kebutuhan Seorang ibu yang Berjualan keliling Kemudian motif Berbuat sosial Nah Motif berbuat sosial Ini sesuai dengan contoh ini Berbuat sosial Ya Secara umum Ya Motifnya adalah Ingin Memeringankan Penderitaan orang lain Atau Ingin Berbuat sesuatu Sesuai dengan Perintah agama Ya Pahala Tujuannya Motif Berbuat sosial Rasa kemanusiaan Itu selalu ada Pada setiap orang Jadi Fitrah kita Sunatullah kita itu Memiliki dorongan Untuk Memiliki rasa Kemanusiaan Ya Selain ingin memenuhi Kebutuhan Ya Manusia punya keinginan Untuk menolong orang lain Atau ingin membantu Sesama manusia Ya Sebagai contoh Seorang siswa Berkunjung ke Pantai Aswan Untuk menyumbangkan Buku-buku pelajaran Yang tidak terpakai Apa yang mendasar kegiatan Dilakukan motif ini Pernahkah kamu membantu Seorang lain Dengan Kemampuan yang kamu miliki Ya Tidak usah terlalu Anu ya Terlalu Wow Misalnya Cukup Apa ya Membuang duri yang ada Di jalan Atau Membantu Apa Teman Mengangkat sesuatu Yang berat Itu sudah Membantu Dengan kemampuan kita Ya Ada banyak cara Atau kegiatan Yang dilakukan Dengan motif sosial ini Contoh Kalian membantu Orang lain Misalnya dengan Menyumbangkan baju Yang tidak terpakai Ya Yang mungkin Buat kita Sesuatu yang bekas Menjadi Dalam tanah kutub Sampah di rumah kita Ya kan Nah ini masih bisa Dipakai sama orang lain Kita sendiri mungkin Sudah kekecilan Itu sangat dibutuhkan Membantu teman Yang kekurangan Ya Baik itu kekurangan fisik Atau mungkin kekurangan ekonomi Atau kekurangan pengetahuan Ya kan Membantu menjelaskan Pelajaran guru Yang belum mereka Ketahui Itu Adalah Motif sosial Ya Membantu fakir miskin Dan membantu teman Yang terkena musibah Ya Paling tidak menyenguklah Ya Membantu Men-support secara moral Itu sudah bantuan Dan itu penting Sangat dibutuhkan Bukan hanya Bantuan itu Bantuan apa ya Bantuan Material Tapi bantuan moral Dukungan Ya agar dia tidak merasa sendiri Menghadapi permasalahan Itu sangat penting juga Penyerahan Santunan kepada Anak yatim Kemudian Motif untuk Mendapatkan Penghargaan Ya Dalam ilustrasinya Di sini Piala Tepuk tangan Dari orang lain Pujian Itu adalah Penghargaan Penghargaan Yang dimaksud Bukan sekitar Mendapat pujian Atau piagam Seperti Ingin status Tapi juga Ingin status Sosial yang lebih tinggi Dari masyarakat Sekitar Kadang-kadang kita Melakukan sesuatu Karena memang Kita ingin mendapatkan Status tertentu Di dalam masyarakat Penghargaan diperoleh Apabila adalah Usaha yang rajin Untuk memperolehnya Ya Jadi Di sini Perangkat desa Perangkat desa Seperti Apa Pak Ali Di sini ya Sebagai contoh Pak Ali pakai diri sendiri aja Ini Juga Menjadi bagian Dari salah satu Pengurus Di RT Dan itu Dilakukan Murni Untuk Membantu Warga Ya Apa yang didapatkan Oleh Pak Ali Penghargaan dari warga Jadi Apa ya Itu Juga sebuah kebutuhan Ya Kita Bahasa Jawanya Diwongkan Diwongke Jadi Keberadaan kita itu Menjadi dianggap penting Di dalam Lingkungan sosial Di dalam pergahalan sosial Jadi Kita itu Ada Apa ya Kebutuhan untuk merasa Dibutuhkan orang lain juga Nah Itu motif Ya Motif Belajar dengan rajin Untuk memperoleh Prestasi Nah ini penting Ya Salah satu contoh juga Jadi kita belajar Dengan rajin Karena kita tahu Bahwa Anak yang pintar Itu lebih dihargai Lebih Ada Apa ya Kayak Derajatnya itu Setingkat lebih tinggi Ya Dan kita membutuhkan Membutuhkan perasaan itu ya Maka akan mendapat Penghargaan pada saat Pembagian Laporan hasil Belajar pada akhir semester Atau kompetisi Pada mata pelajaran Diadakan oleh setiap Pekan Kreativitas Penghargaan yang kamu dapat Bisa berupa rangking Atau piala Dapat kalian Dapatkan Lihat pada gambar Di bawah ya Jadi tidak harus Ini ya Tidak harus Apa Menjadi rangking Satu Untuk dihargai Ya Kita juga bisa Berkontribusi Di Olahraga Misalnya Bisa kontribusi Di Kegiatan-kegiatan Seni budaya Ya Seni musik Misalnya Seni tari Apapun Ya Kita melakukan Kegiatan-kegiatan Positif Yang membuat Keberadaan kita Itu diakui Nah Itu yang menjadi Motif Naruto Untuk menjadi Hokage Bagi yang melihat Naruto Itu motifnya Adalah ingin diakui Karena dia Masa kecilnya Diabekan Ya Merasa tidak Diinginkan Dan itu Sangat menyakitkan Ya kan Ya Motif untuk Memperoleh Kekuasaan Nah Ini Motif yang mendorong Manusia melakukan Kegiatan ekonomi Adalah motif Memperoleh Kekuasaan Manusia kadang Tidak puas Terhadap apa yang diperoleh Sehingga terus Melakukan kegiatan Mengembangkan usaha Bukan Jadi Walaupun secara ekonomi Sudah cukup Yang dimakan Sudah cukup Orang akan Cenderung Terus mengembangkan Usahanya Kegiatan ekonomi Melibuti kegiatan Produksi Distribusi Dan Konsumsi Yang akan Dibahas pada Subab berikutnya Yang mendasarkan Kegiatannya pada Prinsip ekonomi Ya Jadi Kegiatan ekonomi Itu kan ada Produksi Distribusi Dan konsumsi Ketiganya ini Ketiganya ini Harus memenuhi Prinsip-prinsip Ekonomi Bagi pelaku Produksi Tindakan yang dilakukan Harus Menggunakan Bahan baku Yang bagus Ya Untuk produksi Ya Bahan bakunya Bagus Murah Ya Transportasinya Tenaga kerjanya Terampil Itu untuk Produksi Juga Ya Terus kemudian Mesin Mesinnya Bagus Spare part Dicariknya Juga mudah Perawatannya Mudah Nah ini penting ya Bukan hanya Mesin Murah saja Mesinnya murah Tapi kalau Perawatannya Jatuhnya tinggi Spare partnya Mahal Ya itu Tidak Bagus Tidak sesuai dengan Prinsip ekonomi Prinsip efektif Dan efisien Ya Sehingga dalam Melakukan proses Produksi Dapat efisien Dan barang Hasil produksinya Berkualitas Ya Barang Produksinya Murah Mesinnya Murah Tetapi Barangnya Kasar Tidak bagus Dijualnya Juga akan Susah Pada akhirnya Juga rugi Sekarang Saya akan Gunakan warna Lain untuk Distribusi Ya Distribusi Karena ada Produksi ya Untuk distribusi Bagi distributor Berusaha Agar Barang yang diseluruhkan Tepat sasaran Ya Tepat sasarannya Terus Moda Transportasinya Juga yang Paling murah Karena itu adalah Faktor-faktor Yang harus Faktor biaya Yang harus ditanggung Ya Bagi konsumen Disini kan ada Konsumsi ya Kita sebagai Konsumen itu Pada intinya Apa sih Pinginnya Barangnya Murah Kualitasnya Bagus Itu konsumen Yang diinginkan Ya Bagi konsumen Dapat memiliki kebutuhan Dengan cara Membeli barang Dengan harga yang sesuai Dengan kualitas Bagus Ya Kalau bisa semurah mungkin Kualitas sebagus mungkin Ya Jadi Tapi kita juga harus Punya hitung-hitungannya Jadi paham matematikanya Juga Kadang-kadang Barang Kemasannya bagus Tapi kita harus Paham juga isinya Atau Penawarannya bagus Ya Penawarannya bagus Dengan skema cicilan Yang kelihatannya Mungkin bunganya rendah Tapi harus kita ketahui Skema bunga itu Ada Yang bunga tetap Ada bunga berbunga Nah Ini penting juga Untuk di Ketahui sebagai Konsumen Sebagai konsumen Kita ingin apa Untuk mendapatkan barang itu Semurah mungkin Sebagus mungkin Ya Jadi Salah satu alat kita Ya Yang kita gunakan Sebagai Konsumen Adalah memahami Sistem Harganya Ya Kadang-kadang Harga Kemasannya Kayak kita beli Ini ya Kayak beli Misalnya Sabun cici Itu kemasannya itu Ada yang kelihatannya Murah Tetapi kalau dilihat Ternyata Volumenya Lebih sedikit Memang Nah itu harus kita jeli Oh ini murah Tapi ternyata Barangnya Tidak ada satu liter Misalnya Cuma 0,8 liter Keliatannya murah Tapi sebenarnya Harga per Liternya lebih Mahal Itu penting ya Untuk Kita sebagai Konsumen Ya untuk Diketahui Nah Apa yang dimaksud Dengan prinsip ekonomi Di bawah ini ada beberapa pengertian prinsip ekonomi pada umumnya Jadi Ilmu IPS itu Definisi itu bisa lebih dari satu Nah ini ada definisi-definisi prinsip ekonomi Ya Jadi definisi yang pertama Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin Ya ini Kata-kata yang dihaluskan Ya Jadi prinsip Ini sejalan dengan Memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya Cuman Kalau kita menggunakan kalimat ini Kita khawatir terjebak pada Kegiatan atau tindakan yang tidak etis Tidak beretika Berpotensi merugikan orang lain Ya Jadi prinsip ekonominya Editorialnya yang lebih bagus adalah ini Usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya Kalau hasil tertentu Ini pada kita men-setting hasil Hasilnya sudah kita setting ya Kita ingin label Apa Kita ingin Dengan modal sekian Ingin menjual dengan harga sekian Tapi bagaimana agar kita mendapatkan untung sebesar-besarnya Dengan efisiensi Ya itu yang benar Ya Tidak dengan Dalam tanda kutip Menipu pelanggan Dengan memberikan Apa Sesuatu yang Misleading Atau sesuatu yang salah Ya penipuan Ya misalnya Menulis tanpa pengawet Padahal ada pengawetnya Seperti itu ya Mengurangi timbangan Nah itu Itu tidak boleh Yang boleh kita lakukan Untuk hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil Mungkin adalah efisiensi Ya itu Etika Kedua Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan Kita ada pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan Jadi pengorbanan itu adalah biaya yang kita keluarkan Ya biaya yang kita keluarkan Kemudian Prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal Ini adalah prinsip ekonomi juga Jadi Alat yang kita miliki apa Bagaimana dengan alat yang kita miliki ini Memperoleh hasil yang maksimal Misalnya kita punya kamera Di rumah Ya Terus bagaimana cara kita memanfaatkan kamera ini untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya Ya misalnya Dengan Membuka usaha fotografi Ya Membuka Apa Bikin konten misalnya Ya bikin konten di Youtube atau di TikTok atau di manapun Ya yang kita memang Sudah Tahu Bagaimana Memonetize Hasil karya itu adalah salah satu prinsip ekonomi Barangnya sama kamera Tetapi dengan kreativitas kita Kamera yang sama itu bisa menghasilkan uang yang maksimal Kemudian prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi Ya kalau ini lebih pada Anu ya Filosofinya Ya lebih soft lagi Dasar berpikir Kata kuncinya adalah dasar berpikir Dasar berpikir untuk Melakukan tindakan ekonomi Ya Bahkan dalam dunia usaha Ya prinsip ekonomi berhubungan dengan seputar efektif dan efisien Nah ini kalimat-kalimat yang akan selalu muncul dalam tindakan ekonomi Efisien dan efektif Ya efisien Artinya kegiatan yang dilakukan tepat ya Mentapai target tertentu Ya jadi Tepat sasaran Ya efisien itu tepat sasaran Ya tepat Sasaran Jadi kalau ini panahan gitu Jep waktu tepat di tengah Ya Oke tepat sasaran Ya Dan efektif artinya apa yang dilakukan Dilaksanakan benar Efektif itu sasarannya benar Tepat tapi tahu kalau enggak benar lah Itu keliru juga Jadi efektif dan efisien Ya efektif tepat sasaran efisien itu Sasarannya itu benar Ya Apa yang dilaksanakan benar Jadi Kalau ada titik disini terus dipanah Memang tepat pada titik Tapi sasarannya disini Ya oke Enggak benar sasarannya Memang tepat tapi enggak benar Prinsip ekonomi baik sekali digunakan dalam segala kegiatan ekonomi Balik kegiatan Produksi Ya Distribusi maupun konsumsi Ya oke Jadi Kita memang dapat barang murah Tapi kita enggak butuh Nah Itu Jadi Efisien tapi enggak efektif Ya kita ada sepatu murah kita beli Tapi Pada saat yang sama kita enggak butuh Itu Nah Oke Orang akan menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan sehari-hari Sebagai contoh Ya ini adalah prinsip ekonomi Seorang membeli sepatu di toko A Ini adalah toko A Misalnya Dengan harga Rp150.000 Rp150.000 Ya Kemudian pada toko B Ya pada toko B Harganya Rp149.000 Harga sepatu Yang sama Dan toko C harganya adalah Rp149.500.000 Nah Berdasarkan prinsip ekonomi Tentu orang tersebut akan memilih toko B Ya toko ini Yang paling murah Ya Harga yang lebih murah dengan kualitas sama Orang berbodoh-bodoh pada prinsip ekonomi Selalu melakukan tindakan-tindakan pertimbangan Nah pertimbangan ini Misalnya Rp149.000 ini Belum termasuk pajak Ada tulisannya gitu Belum termasuk pajak kecil gitu Biasanya tulisannya Nah ini kalau tambah pajak ya malah lebih mahal Nah Rp150.000 sudah termasuk pajak Bisa jadi lebih murah Jadi Pertimbangan-pertimbangan itu penting kita lakukan Bukan hanya melihat labelnya Kita juga harus melihat detail-detail dari label itu Sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal Jadi Dibutuhkan pengetahuan juga Untuk menjadi konsumen yang baik Ya Jangan hanya melihat label lebih murah saja Oke Apalagi ini Barang-barang konsumsi Kalau ada Diskon hati-hati Ya Kalau ada diskon hati-hati Periksa tanggal ke daluarsa Nah ke daluarsa Karena sering terjadi Barang yang didiskon itu adalah barang yang kedaluarsa Ya Sebentar Nah ini adalah tindakan ekonomi Ya Kadang-kadang barang yang didiskon adalah barang yang kedaluarsa Ya Tiga bulan lagi kedaluarsa Nah ini penting ya Untuk barang-barang konsumsi Prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi tentu Dengan tujuan berbeda Di bawah ini adalah contoh penerapan dalam kegiatan ekonomi Yang pertama Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi Ya Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi Menggunakan bahan mentah Atau bahan baku dengan mutu baik Untuk memproduksi sesuatu yang baik Rauh material bahannya harus baik Ya Rauh materialnya buruk Dipoles Sehasilnya ya Tidak akan maksimal Ya kan Kemudian mendirikan tempat usaha Ya Dekat dengan bahan mentah dan bahan baku Agar apa Biaya transportasinya murah Biaya transportasi ini faktor biayanya bisa menjadi sangat besar Apabila jauh Makanya Banyak perusahaan Beli gudang itu di dekat pelabuhan Atau justru mendirikan pabriknya di dekat pelabuhan Memang bahan bakunya agak jauh Ya tetapi Distribusinya lebih dekat Ya ini akan lebih murah Atau mendirikan pabrik Kadang-kadang kita di tengah desa gitu Ada pabrik di situ Nah itu Pabriknya didekatkan dengan Sumber bahan Ya Sumber bahan bakunya Nanti distribusinya yang gak jauh Jadi akhirnya lebih baik Ya Bahan bakunya dekat Untuk distribusinya juga dekat Itu baik Tapi kadang-kadang kita gak punya pilihan Nah di kalkulasi mana yang lebih murah pada akhirnya jatuhnya Lebih murah dekat barang baku Bahan bakunya atau lebih murah Dekat distribusinya atau lebih murah dekat konsumen Disitu kan dengan tipe pabriknya juga Dekat dengan konsumen Tetapi pabriknya itu bising Berdebu dan lain-lain Akan berpotensi didemo sama orang banyak Jangan Nah itu jadi banyak faktor-faktor Kalau untuk menenangkan demo Kita mengeluarkan banyak uang Ya untuk CSR dan lain-lain Jadi Jatuhnya justru malah rugi Nah itulah diperlukan perencanaan yang Bagus ya Menggunakan tenaga kerja dengan upah murah Ini penting juga Ya Jadi banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri Kenapa membuka pabrik di Indonesia Perakitan mobil misalnya Terus Pembuatan sepatu Sepatunya sama sekali gak dijual di Indonesia Jadi di Sidoarjo itu ada sebuah pabrik Ya Mengeluarkan sebuah buah merek Tapi mereknya gak ada di Surabaya Langsung semuanya ekspor Nah pabrik tersebut hanya memanfaatkan Murahnya tenaga kerja di Indonesia Banyak yang seperti itu Di Jombang ya Pak Ali melihat ada pabrik Pengolang kayu Tapi mereknya itu sama sekali gak ada di Indonesia Langsung ekspor Ya Bahan kayunya murah Tenaga kerjanya murah Pasarannya ekspor Nah ini luar biasa Ya Harus selalu hemat biaya dalam produksi Nah semuanya yang Pak Ali ceritakan itu Ujung-ujungnya adalah hemat produksi Ya Jadi Bahan bakunya bagus dan murah Mempatkan pabriknya di tempat sesuai dengan hitung-hitungan yang murah Tenaga kerjanya murah Ya Efisien dan efisiensi itu Ya tujuannya adalah agar apa Menekan biaya Produksi Ya dan untuk menghasilkan barang sebagus mungkin Nah ini contoh kegiatan ekonomi Sekarang penerapan 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 ekonomi dalam kegiatan distribusi Ya antara lain menyalurkan barang Dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu dan tepat tempat Nah distribusi tepat sasaran Ya Tadi sasarannya tepat Membuat gudang Ya Itu Dekat dengan pasar Membuat Toko distributor Misalnya Jangan Menaruh toko buku di tengah sawah Ya tidak tepat Sasaran Toko buku di dekat sekolah Ya kan Tepat sasaran Ya Distributor buku di dekat sekolah Ya distributor koran itu di kota Ya jangan malah di desa Keliru Ya Di desa Mungkin agen-agen saja yang kecil-kecil Jangan distributor besar Ya Karena pasarnya Kepadatan populasinya akan rendah Orang yang membutuhkan itu juga akan rendah Tepat waktu Nah ini Kalian tahu Apa tanda-tanda mendekati Ramadan Kalau tanda-tanda mendekati Ramadan itu Memenya adalah Kalau Pemanis minuman Ya Kayak sirup Sudah ada di Ada di minimarket Kalau di minimarket itu penuh dengan sirup Penuh dengan kurma Ramadan Sudah dekat Ya artinya tepat waktu Jadi menjual sirup untuk Pemanis minuman itu Yang paling cocok ya Saat umat muslim Mau melaksanakan puasa Ya kan Kalau hari-hari lain Lakunya enggak Sebesar itu Roti Wah ini kan sudah Dua bulan mau puasa ini Satu bulan setengah lah Mungkin sebelum puasa Ini kalau lihat kita ke Indomaret Superindo Dan lain-lain Itu sudah Berbagai macam merk Roti ya Kongguan Biasanya ya Astor Terpaksa Pak Ali sebut merk Tapi enggak apa-apa Ya itu Dan tempat-tempat Ya tadi yang Pak Ali ceritakan Tepat-tempat Jadi tempatnya itu Tempat ya Jadi Toko buku Ya dekat Dengan sekolah Toko pupuk Ya jangan Didekat Perkotaan Atau didekat sekolah Toko pupuk Dekat Sehingga petani Nah Tepat-tempat Kemudian Menempatkan perusahaan Di antara Produsen dan konsumen Jadi ini perusahaan Ini Produsen Ini konsumen Jadi Produsen bahan bakunya Mungkin disini Diolah Ke konsumennya dekat Jadi Biaya Dalam distribusinya Itu semurah Mungkin Dan Bukan hanya dekat Moda Transportasinya Murah Dekat Tapi enggak ada jembatan Ya percuma Ya Infrastruktur Ya Jadi Moda Transportasi Infrastruktur Ini penting Untuk diperhatikan Kemudian Membeli layanan Dengan baik Nah Layanan dengan baik Ini apa Kalau layanan kita Baik Kita Disukai Pelanggan Kalau pelanggan Suka Akan ada Reorder Atau pembelian Berulang Seperti itu Menggunakan sarana Distribusi yang Murah Moda Transportasinya Yang murah Ya Kalau kita Impor Barang Lewat Udara Dan Lewat Laut Pasti Lebih Murah Lewat Laut Ya kan Biayanya Lebih Murah Tapi Kalau Lewat Laut Lebih Lama Kalau Lebih Lama Berarti Kita Merencanakannya Untuk Pemesanan Barang Lebih Lebih Terencana Lebih Jauh-jauh Misalnya Saudara-saudara Kita Mungkin Yang ada Di Luar Jawa Misalnya Di Makassar Misalnya Ya Ingin Mendatangkan Sirop Karena Mendekati Lebaran Atau Ramadhan Ya Jangan Seminggu Sebelum Ramadhan Nah Keliru Atau Sebulan Sebelum Ramadhan Jauh-jauh Hari Sebelumnya Karena Apa Karena Lebih Murah Transport Pasinya Lewat Laut Ya Kalau Lewat Laut Butuh Mungkin Satu Bulan Ya Mundur Lagi Ya Kalau Lewat Udara Waduh Nanti Apa Biaya Transport Pasinya Memang Lebih Cepat Tapi Nah Seperti Itu Diberhatikan Kemudian Yang ketiga Dalam Penerapan Prinsip Ekonomi Ya Dalam Ketika Konsumsi Kita Sebagai Konsumen Konsumsi Itu Bukan Hanya Makan Kita Pakai Pakaian Seperti Ini Cara Kita Mengkonsumsi Pakaian Kita Menulis Cara Kita Mengkonsumsi Polvoin Kita Nonton Youtube Cara Kita Mengkonsumsi Pursa Itu Ya Nah Membeli Barang Memilih Terlebih Dahulu Dipilih Dan Dipilah Ya Jadi Kita Harus Membeli Barang Itu Memilih Ya Kalau Kita Harganya Sama Ternyata Kita Salah Pilih Milih Yang Cacat Akhirnya Kita Rugi Ya Atau Kita Memilih Yang Kedaluarsa Kita Rugi Harus Memilih Biasakan Untuk Meneliti Sebelum Membeli Teliti Sebelum Membeli Sebelum Membeli Membeli Tanpa Adanya Perjanjian Di Toko-toko Pada Umumnya Tidak Boleh Barang Dikembalikan Pada Umumnya Seperti Itu Ya Memilih Barang Kualitas Bagus Ya Jadi Kita Dengan Mengeluarkan Uang Yang Ada Harganya Sama Pilih Kualitas Yang Lebih Bagus Paling Tidak Stok Yang Lebih Baru Ya Kan Periksa Kapan Tanggalnya Ya Jadi Misalnya Beli Roda Mobil Nah Roda Mobil Itu Ada Kode Tahunnya Disitu Pahami Ya Kode-kode Itu Jangan Sampai Kita Membeli Stok Lama Karena Kalau Stok Lama Roda Akan Cepat Rusak Nah Itu Salah Satu Contoh Membeli Membeli Barang Sesuai Dengan Yang Direncanakan Nah Ini Ada Sebuah Nasihat Bagus Sebaiknya Sebelum Belanja Makan Dulu Nah Ini Sebelum Belanja Belanja Makan Dulu Kenapa Karena Kalau Tidak Ya Kerenjang Belanjaan Kita Perut yang lapar Akan Mendorong Kita Untuk Membeli Makanan Ya Kita Inginnya Beli Misalnya Barang-barang Kebutuhan Sehari-hari Tetapi Dengan Perut yang Lapar Separuh Dari Kebutuhan Sehari-hari Yang kita Beli Adalah Makan Yang Siap Kita Makan Sepulang Dari Belanja Itu Ya Jadilah Konsumen Yang bijak Kemudian Setiap Awal Bulan Membuat Daftar Kebutuhan Dasar Dan Skala Prioritas Kita Itu Manusia Yang Mudah Sekali Tergoda Ya Kadang-kadang Kalau Tidak Kita List Seperti Ini Yang Kita Rencanakan Apa Yang Kita Beli Apa Kadang-kadang Tidak Sesuai Ya Sampai Di rumah Adanya Penyesalan Ya Kan Oke Jadi Memilih Prioritas Juga Termasuk Bagaimana Kita Memilih Makanan-makanan Yang lebih Bagus Lebih Segar Daripada Makanan-makanan Jang food Secara Jangga Panjang Jang food Seperti Ini Makanan Olah Pasti Buruk Makanlah Real Food Yang Seperti Ini Ya Itu Adalah Salah Satu Poin B Kualitas Ya Kan Penerapan Prinsip Ekonomi Sangat Penting Apalagi Di era Globalisasi Semua barang Secara Bebas Masuk Dan Keluar Dari Dalam Negeri Pada Saat Ini Seperti Ini Produsen Ya Dituntut Dapat Menghasilkan Barang Berkualitas Dengan Harga Bersaing Tujuan Produksen Sangat Tugas Produksen Ini Sangat Berat Tapi Harus Tetap Dilaksanakan Agar Barang Hasil Produksinya Dapat Terjual Begitu Juga Distributor Harus Melakukan Penyaluran Dengan Efektif Dan Efisien Sebaiknya Distributor Menggunakan Saluran Distribusi Yang Tepat Ya Tadi Pak Alis Sampaikan Ya Jadi Bisa Lewat Darat Bisa Lewat Laut Bisa Lewat Udara Ya Saluran Distribusi Itu Yang Paling Murah Tentu Saja Lewat Laut Tetapi Waktunya Lama Ya Kalau Gitu Perencanaan Harus Bagus Memang Ada Barang Barang Yang Segera Kita Butuhkan Dan Lebih Cocok Lewat Ini Perlu Kita Rencanakan Dengan Baik Sekarang Kita Masuk Pada Aktivitas Kelompok Bentuk Kelompok Anggota 4-5 Siswa Diskusikan Dengan Kelompokmu Contoh Kegiatan Berikut Ini Mari Kita Baca Contoh Kegiatannya Memanto Bukan Sumanto Tanpa Su Ini Memanto Kenapa Sumanto Menjadi Spesial Kalian Browsing Di Google Kenapa Sumanto Ya Mantos Seorang Pedagang Di Pasar Sehari-hari Dia Menjual Buah-buahan Yang Dibelinya Dari Grosir Di Pasar Induk Kenapa Beli Di Pasar Induk Lebih Murah Barang Dagangannya Ditata Secara Rapi Ini Kata-kata Kunci Walaupun Gios Yang Diminikannya Kecil Tetapi Kelihatan Bersih Dan Tampak Rapi Setiap Hari Setelah Membeli Barang Dagangan Mantos Selalu Menyortir Dan Memisahkan Ukuran Buahnya Yang Disusun Secara Rapi Sesuai Dengan Ukuran Harga Barang Dengan Dagangan Disesuaikan Dengan Ukuran Sehingga Menjadi Variasi Harga Buah-buahan Mantos Selalu Berpenampilan Rapi Dan Murah Senyum Setiap Ada Pembeli Dilayani Dengan Baik Timbangan Menggunakan Timbangan Elektrik Yang Dipajang Di depan Sehingga Pembeli Dapat Memili Buah-buahan Dan Bisa Melakukan Penimbangan Sendiri Usaha Dilakukan Mantos Bergembang Dan Tetap Menjadi Orang Dengan Kesederhana Pertanyaan Motif Apa Yang Mendasari Mantos Melakukan Kekiatan Tentu Saja Motif Ekonomi Motif Ekonomi Motif Ekonomi Ada Beberapa Macam Tadi Ini Bagian Untuk Motif Ekonomi Untuk Memenuhi Kebutuhan Untuk Mendapatkan Memenuhi Kebutuhan Atau Untuk Mendapatkan Untung Sebenarnya Mendapatkan Untung Motif Ekonomi Untuk Mendapatkan Untung Prinsip Prinsip Apa Yang Dilakukan Mantos Dalam Menjalankan Usahanya Prinsip Yang Ada Yang Digunakan Disini Adalah Memberi Pelayanan Sebaik-baiknya Jadi Disini Ada Beberapa Prinsip Ya Prinsip Ekonomi Kegiatan Konsumsi Disini Prinsip Ekonomi Disini Produksi Dia Termasuk Sebenarnya Distribusi Lebih Kedistribusi Nah Dia Yang pertama Dia Memilih Ada Memilih Lokasi Strategis Enggak Disini Ya Sebenarnya Ini Lebih Pada Prinsip Apa Saja Dilakukan Mantos Untuk Nomor B Ini Prinsip Yang Dilakukan Mantos Adalah Satu Memperoleh Bahan Yang Bagus Jadi Disini Sudah Saya Lingkari Disini Dia Beri Di Grosir Untuk Memperoleh Pasar Yang Bagus Dan Murah Membeli Di Grosir Untuk Mendapatkan Barang Bagus Dan Murah Ya Oke Jadi Disini Nah Disini Sebagai Konsum Ya Konsumen Dia Lebih Ke Distribusi Kemudian Oh Disini Tidak Ada Tapi Sebenarnya Dia Itu Kalau Di Grosir Ya Ini Memberi Grosir Untuk Mendapatkan Barang Yang Murah Jadi Efisiensi Di Pembelianya Kemudian Dia 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 Menempatkan Membeli layanan Dengan baik Ya Memberi layanan Dengan baik Ya Dua Dia Memberi pelayanan Terbaik Pelayanan Terbaik Baik Dengan Variasi Dagangan Cara Penataan Dan Pelayanan Dan Sikap Pelayanan Terbaik Dengan Memberi pelayanan Terbaik Dengan Sikap Yang Baik Jadi Ini Masuk Pada Prinsip Kalau Disini Memberi layanan Dengan baik Memberikan layanan Dengan baik Kemudian Ditata Dengan Rapi Menyortir Memisahkan Ukuran Variasi Sudah Ya Memberi Pelayanan Tambahan Sudah Termasuk Elektrik Tadi Oke Bagaimana Sikap Mantau Terhadap Pelanggannya Yang C Ini Mantau Bersikap Baik Ya Agar Pelanggan Merasa Dihargai Dan Sehingga Mendorong Dia Untuk Kembali Lagi Jadi orang itu Kalau diperlakukan Baik itu kan senang Nah kalau hatinya Senang kalau Beliat Tepatnya mantau Lagi Ya kadang-kadang Harga sedikit Lebih mahal Tetapi kalau Dagangannya rapi Bersih Ramah Nah Itu juga Akan Jadi kenapa sih Orang itu Lebih suka Ke supermarket Daripada Ke pasar Tradisional Karena Di supermarket Kenataannya Bagus Ada AC nya Penjualnya Relatif Lebih ramah Pelayanannya Bagus Nyaman Nah itu Ya Kalau pasal tradisional Yang menjadi andalan Harganya murah Ya Jadi tergantung Kebutuhan Oke Buat kesimpulan Yang harus dimiliki Setiap orang Dalam melakukan Tindakan ekonomi Yang D Setiap orang Harus Ya Untuk Sikap ya Sikap yang harus dimiliki Setiap orang Dalam melakukan Harus Mempertimbangkan Prinsip ekonomi Dalam Ya Prinsip ekonomi Dan etika Sebenarnya Ya Dan etika Disini memang Tidak singgung-singgung Etika Tapi Penting Ya Karena pada jangka panjang Etika Ya Itu akan Sangat Membantu Keberlangsungan Ekonomi Sekali kita Dipongi Sekali kita Dibentak Misalnya Sebagai pengelih Kita gak balik lagi Ya Dan etika Ya Seorang Harus Mempertinggalkan Prinsip ekonomi Dan etika Dalam Melakukan Kegiatan Ekonomi Nah etika Ini sayangnya Tidak dimasukkan Ya Di Di dalam sini Padahal itu Sangat penting Yaitu salah satu Apa Makna Tersirat Disini Ya Seperti Penampilannya Berpenampilan Rapi Ini kan etik Ya Kemudian Secara tersirat Ada Disini Penimbangan Ya Penimbangan yang Bagus Itu kan etika Juga Orang itu Kalau Yang jual itu Beretika Tidak mengurangi Timbangan Ngomongnya Enak Penampilannya Rapi Secara tersirat Itu adalah etika Itu yang akan membuat Pelanggan balik lagi Untuk beli Ya Laporan hasil diskusi Secara tertulis Dan kemudian Presentasikan dalam Kelompok lain Untuk ditanggapi Nah Kita lanjutkan Disini Aktivitas individu Amati kegiatan Yang dilakukan orang-orang Di sekitarmu Diisi daftar berikut Berikan kesimpulan Tentang karakter Ya Berikan kesimpulan Tentang kaitan Karakter Antara tindakan ekonomi Motif ekonomi Dengan Dan dengan karakter Yang diharapkan Oke Contohnya Agus itu pedagang Tindakan ekonomi Berdagang Kebutuhan sehari-hari Motif Mencari keuntungan Karakter yang diterapkan Santun jujur Tanggung jawab Nah Misalnya Ali Ini adalah Polisi Itu Tindakan ekonomi juga kan Polisi Tindakan ekonomi Ya Itu adalah Menjadi abdi negara Mengabdi pada negara Pada masyarakat Sebenarnya Negara Enggak apa-apa Motif ekonomi Ya Memperoleh gaji Karakter yang diterapkan Profesional Maaf ya Profesional Seorang polisi Seorang polisi harus Profesional Tegas Melindungi dan Mengayomi Nah Dan Mengayomi Itu adalah Tupoksi Dari seorang Polisi Kemudian ada Budi Budi ini Adalah Distributor Ya Distributor apa Barang ATK Misalnya Alat tulis kantor Ya Biasa ditulis ATK Walaupun Alat tulis kantor Tapi ya ke sekolah-sekolah juga Ke kampus-kampus Gitu ya Motif ekonomi Adalah mencari Keuntungan Keuntungan Karakter yang dihadapkan Diharapkan Sama ya Sebenarnya Jujur Tanggung jawab Ramah Agar Pelanggan Apa ya Pelanggan itu Puas Misalnya Citra Pekerjaan Buru pabrik Ya Tindakan ekonomi Bekerja pada Perusahaan Perusahaan Ya Mencari keuntungan Mencari gaji Memperoleh Gaji Karakter yang dihadapkan Apa Pasti Jujur itu Tanggung jawab Terampil Semangat Intinya yang produktif Kemudian A B C D Doni Doni Misalnya Dia adalah Seorang guru Pak guru Doni Ya Tindakan ekonomi Mengacar Ya Motif ekonominya Memperoleh gaji Ya Karakter diharapkan Guru itu diharapkan Ya Berwibawa Humoris Gitu ya Ya Bersemangat Contoh lagi Pekerjaan Adalah A B C D E Ya Eli Eli Ini Adalah Pegawai Bank Nah Dia Tindakan ekonomi Adalah Karyawan Bank Motif ekonomi Sama Memperoleh gaji Nah Karakternya diharapkan Di bank itu Adalah Ramah Teliti Ya Tegas Ya Juga ya Tapi Ketegasan Gak boleh terlalu Dinampakkan Ya Ramah Ya Teliti Melayani Beda dengan Keamanan Kalau keamanan Ketegasan penting Tadi Kalau di bank Ya Nanti bagian Nage-nage Yang tegas-tegas Nanti ada di belakang Ya Jangan dikira Mereka hanya Bersenyum-senyum Saja Kalau tagian Gak lancar Nanti akan Muncul Penagihnya Yang ber Badan besar Berotot Gempal Nah Lain-lain Itu Kalau memang Kalau nasabahnya Agak nakal Gitu Gak mau Segera Atau mungkin Sedang Ada Ada alasan Tertentu Sehingga Gak bisa Membayar Dengan tepat Nanti Ditagih Secara tegas Tapi di depan Pasti Sebagai pegawai bank Akan ramah Beliti Melayani Simpatik Gitu Nah Sudah habis Ini adalah Akhir Pembahasan kita Di Segmen ini Segmen Tindakan Motif Dan prinsip Ekonomi Untuk video selanjutnya Akan kita bahas pada video Pembahasan selanjutnya Akan dibahas di video selanjutnya Thank you for watching Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih